Halo teman-teman semua apa kabar kita ketemu lagi dalam acara cinta cerita inspirasi dan fakta ya jadi dari cerita-cerita kita rindu ada inspirasinya dan bukan hanya inspirasi yang dibayangkan tapi yang real yang fakta juga bisa terjadi hari ini saya bertemu dengan sumber inspirasi saya namanya ini namanya pendeta rendi cuang ya berasal dari bangka belitung yang manggar ya yang mana yang benar ya ya Belitung sekarang daerah kecil ya alumni seminari Alkitab Asia Tenggara Malang sekarang dia bertugas di GKBJ Gereja Kristian Baptis Jakarta Jemaat Kelapa Gading Oke selamat datang Pak pendeta apa kabar selamat siang situ ya habis makan ya masa apa hari ini kayaknya orang saat pintar-pintar masak dari Pak Filip belajar dari Pak Somiman Filip masak yang paling enak itu kacang hijau oh iya iya karena paling gampang bukan kompornya ada itu pakai parafim bukan serafim ya pakai parafim kita masih ada siaran radio dulu menang sudah bagus dulu dulu kita ada siaran radio di belakang itu gabriel yang aja ya betul sebelum ada toaster sudah keluar setrikaan dulu bikin roti jadi bagus-bagus ya tapi nanti ini bisa kena edit nih segi kreatif oke kita yang serius-serius ya kalau boleh cerita Pak Randy ini berkeluarga atau belum masih lajang atau apa kan masih muda gitu atau sudah punya anak berapa anaknya cerita sama kita lah kalau lihat tampangnya udah ngemungkin lajang kayak gini lah udah mau kepala lima begini gitu ya saya punya tiga anak istri satu oke istrinya cuma dari bangka belitung ya bukan ya bukan istri dari Pontianak lahir numpang lahir lalu besar di Jakarta wah jadi hidup dalam perantauan juga ya dari bangka dari Pontianak tapi ada di Jakarta iya tepatnya saya dari belitung pulau kecil atau bangka lebih besar oh berhitung ya itu kepulauan dua pulau kan bangka belitung tapi parisata paling bagus ada di belitung wah pro jauh dekat ya harus menyebrang ya kalau naik kapal laut itu bisa lebih dekat dari apa namanya Singapura ke apa namanya Tanjung Binang kali ya ke Batam daripada bangka belitung kalau naik kapal bisa tiga jam lalu suasana kelapa gading gimana kan biasanya rame sekali ya mall situ semua pusat keramaian kayaknya di situ ini karena distancing kira-kira gimana ya kelapa gading ini kan zona hit merah jadi memang sudah hampir 2 bulan ya jadi mall-mall pun tutup kalau nggak mau paling tempat perbelanjaan dengan apotik untuk pelayanan umum itu yang buka ya otomatis karena untuk menghindari penyebaran dari virus covid ini karena ada tanggung jawab juga kan lalu kan gereja juga harus online service ya iya kita sudah online dari 22 ya sebenarnya waktu tanggal 15 kita udah mempertimbangkan sebelumnya kita udah rapat bahkan kita kebaktian doanya selalu Rabu ketiga dan kita udah start online dan usia bahagia kita malah di minggu kedua dari Maret itu kita sudah stop mengingat memang orang tua yang paling rentan terkenakan virus ini memang itu satu bergumulan tapi kita sudah siap karena memang selama ini kita kan sudah live streaming juga walaupun ibadah secara rangkawi dirinya nah sehingga tidak kesulitan kita live streaming karena kita subscribernya sudah seribu melebih seribu karena harusnya minimal seribu subscriber baru live streaming kita sudah siap dan kita bisa langsung sebenarnya cuman akhirnya memang kita tidak bisa live streaming terus kita harus online service karena memang kondisi PSBB begitu jadi gak boleh lebih dari 5 orang para pelainnya jadi kita masing-masing setting oh jadi sekarang masing-masing 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 kita kita gak berusaha kita coba di gereja untuk rekam supaya paling tidak ada kuasa mereka ingat suasana di gereja itu yang kita coba usahakan walaupun memang itu tidak menjadi yang faktor utama gitu lalu tambah tambah santai atau tambah sibuk kalau saya lihat sibuk sekali seperti bintang film sekarang mau gak mau kita lebih sibuk Pak Zomiman karena kondisinya kan otomatis waktu itu yang bisa dikerjakan dulunya itu tanpa pembatasan sekarang otomatis kita terbatas dan kita juga harus ya rekaman banyak ketemu di jemaat itu melalui zoom meeting-meeting lalu zoom buat tulisan buat renungan buat kotbah buat acara talk show simpah-sumiman kayak gini lah bagaimana mengisi waktu jemaat supaya jemaat juga bisa tidak hanya dengar berita-berita covid yang membuat iman mereka menjadi goya tapi justru bagaimana mengisi iman kurani mereka ya itu yang saya pikir seberapa besar dampaknya terhadap jemaat yang ada di kelapa gadi dampak sih pasti ada saya pikir dampak banyak banyak fakta apa seluruh area dalam kehidupan karena misalnya bagi mereka karena sebagian besar jemaat kami kan memang profesional dan bisnismen iya dia otomatis sangat berpengaruh juga gitu tapi kami juga udah memikirkan bagaimana juga panggilan gereja ya karena panggilan gereja sebenarnya kan ada tiga yang harus dilakukan selain kita memang marturia untuk bersaksi ada koinonia persekutuan persekutuan tidak bisa secara ragawi tapi kita hadirkan bagaimana coba kita melalui zoom melalui telepon sarana yang ada kita bisa pakai dan diakonia itu harus jalan jadi kami juga membagikan vitamin baik itu kepada jemaat kami tempat ini maupun pos yang di kerawang di Solo kami juga bagikan masker kepada mereka bagikan juga sembako juga masyarakat dan juga anak-anak edukir yang kita lainnya setiap minggu jam 2 sampai jam 5 anak-anak tukang cuci anak-anak sapam tukang sopir itu yang kita pikir kita selama ini baru 2 tahun kita kerjakan dan kita juga memberikan biasiswa memang untuk mereka dari gereja sih buat mereka yang memang berbeda dalam arti imannya dengan kita tapi kita mengajarkan bahwa panggilan gereja ya sesuai dengan visi gereja kita itu menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat iya iya kalau kalau anak-anak muda bagaimana mereka punya program tertentu dalam kan mereka lebih mengerti ya apa zaman mereka ini teknologi segala macam apakah mereka juga tetap aktif dalam kegiatan mereka iya kalau anak muda iya mereka ada sendiri ya ada team disciple ya jadi mereka juga di youtube kami ada mereka selain ada komsel tapi mereka juga coba membuat worship ya untuk anak muda punya tapi memang mereka dari rumah masing-masing tentunya itu karena kalau anak muda itu lebih beda dan kita siarkan itu hari Sabtu biasanya kita hari Minggu dan jam yang sama supaya ibadahnya sama misalnya jam sepuluh ke bagian umum jam sepuluh juga ada remaja dan suatu minggu tapi sekarang kita minta hari Minggu mereka sama keluarga itu ibadah lalu kemudian hari apa sabtunya mereka bisa ikut yang remaja sabtu malam sabtu sore kita ada acara sekolah Minggu yang kita juga buat supaya pas hari Minggu mereka bisa kumpul karena kan pengaruh kalau masing-masing pakai internet satu rumah kuota terbatas selalu terpisah-pisah kita harapnya menjadi satu gitu iya 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 kemudian saya lihat kan Pak Randy ada acara talk show juga ya itu inspirasinya dari mana itu kok bisa tiba-tiba ada acara talk show enggak saya kepikir begini selama ini kalau lihat di YouTube itu kan atau dimana itu satu arah jadi dia ada Q&A nya biasanya berpikir bahwa mungkin ada banyak orang punya pergumulan dan mungkin mereka juga bingung dan tidak mengerti bagaimana mereka bisa menanya kepada sumber yang tepat itu sebabnya saya coba membuat acara talk show ok talk show ya obrolan kehidupan jadi memang supaya kita ada dasar biblikal yang kuat tapi juga mendarat jadi waktu saya bilang ok obrolan kehidupan kita bilang mantap ini kita mempelajari kita tetap aplikatif bagaimana itu bisa down to earth artinya bahwa tidak mengambang jadi kita bukan akhirnya diskusikan beberapa jadi pertentangan tapi bicarakan yang real yang live dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh jadi kita pakai itu Q&A lalu kemudian kita bisa jawab ya bersama-sama walaupun satu setengah jam itu tidak cukup gitu dan yang kedua saya pikir kalau di youtube itu live langsung mereka bisa lihat dan mereka bisa ulang-ulang untuk melihatnya ya kalau kita pakai zoom kan sudah terbatas hanya 500 orang hmm kalau respon jemaat sendiri gimana mereka apa yang rasa mereka cukup positif antusias bahkan kita bisa menjangkau rekan-rekannya yang dari luar dari GKBJ bahkan oke ya saya sempat kaget juga dari tempat asal Pak Sumiman dari Medan ada sampai ke Papua gitu di Jawa Timur Jawa Tengah bahkan kan Pak Sumiman bisa lihat tahu dari Amerika gitu teman-teman ada yang dari Jerman berarti cukup luas ya seperti begitu dan juga bersyukur pembicara-pembicara yang baik jadi tamu kita yang mau sama-sama sharing gitu ya kalau oke itu obrolan kehidupan ya lebih berat punya lah kita punya cinta lebih ringan hanya cerita tapi ya cerita yang berinspirasi lah artinya di dalam waktu itu kita berada di rumah pun kita ingin jadi berkat yang besar gitu ya artinya begitu iya karena saya selalu bicara dengan teman dengan rekan kerja kita kan sharing baik yang di Kerawang di Solo berapa rekan-rekan kerja-kerja yang lain pos kita jadi memang pilihannya sih ada dua satu kita berpikir bahwa udah kita setih saja toh ya sudah istilahnya kalau kita bicara seleri kita jalan terus gitu atau kita gak tinggal diam yang kedua memang ya kita harus lakukan sesuatu karena bagaimana kita melihat bahwa pandemi ini Tuhan izinkan itu terjadi tentu ada sesuatu yang kita bisa kerjakan dan kita masih bisa jadi berkat dan saya berpikir bahwa itu tidak membatasi kasih Tuhan kepada kita ya dan kita juga tidak membatasi kasih kita dengan sesama dengan jemaat dengan saudara-saudara kita jadi kalau seandainya tidak ada pandemi ini kita juga tidak terbuka wawasan saya ketemu Pak Somiman bisa talk show seperti begini kan yang ada begini kita tidak ada itu ada hal-hal positifnya juga ya jadi kita bisa ketemu ya iya jadi pintar komputer walaupun beda waktu teknologi dipakai itu kan iya tapi bagus sekali lah kalau teman-teman mau lihat acara yang dari Pak Randy itu kira-kira mereka cari di mana Rabu berarti besok malam ya besok ya iya iya besok malam jadi teman-teman jangan lupa Rabu katanya jam 7.30 malam nanti kalau setelah gak ada distancing masih tetap ada acara ini ya ada teman-teman alumni juga maupun jemaat juga ada hubungi saya mereka bilang kalau bisa teruskan aja walaupun nanti pandemi ini sudah berakhir karena menurut mereka baik gitu ya saya bilang doakan saja semoga kita terus ini bisa jalan gitu itu yalah kita harapkan semua bisa jadi berkat ya baik melalui youtube kita boleh jadi berkat melalui media sosial ya juga jadi berkat supaya orang tidak membaca berita hoaxers ya tapi bisa paling sedikit mendapat berkat melalui youtube ini ya oke lah kita sudah masuk ya 18 menit hampir ya disini juga sudah mau menuju ke besok hari thank you untuk kesempatan boleh ngobrol-ngobrol ya ya salam buat semua tempat yang ada di di KBJ Kelapa Gading doa kami supaya Tuhan senantiasa melindungi mereka ya kita berdoa dulu ya kita ya Bapak kami di surga kami datang kepadamu kami bersyukur hari ini boleh ketemu dengan pendeta Randy walaupun waktu yang singkat namun kami doakan supaya Tuhan selalu jaga dan pelihara kesehatan dia dan keluarga serta pelayanan dia demikian juga jembat yang dilayani biar Tuhan seru berkati mereka banyak kegiatan yang mereka lakukan melalui sistem online ini termasuk talk show program baru oke overallan kehidupan biarlah boleh jadi berkat bagi orang banyak bukan hanya di Jakarta tapi se-Indonesia bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia mereka boleh dapatkan berkat Tuhan sebentar kami bisa melalui channel ini tapi Tuhan senantiasa memberkati Anda juga yang sudah mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus amin oke thank you selamat menikmati terima kasih